Ya puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan demi renungan firman Tuhan di dalam KKR kesempatan yang indah di tahun 2023. Temanya sama se-Indonesia, yaitu menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Di dalam Alkitab, Yesus seringkali menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk memberikan pengajaran dan nasihat dorongan di dalam pertumbuhan iman. Penjala adalah sebutan bagi seorang yang menjala. Itu adalah pekerjaan dari seorang nelayan. Bisa di sungai, bisa di danau, bisa di laut. Di dalam Alkitab juga, di dalam 8 perumpamaan, Injil Matius pasal 13, juga ada cara menangkap ikan yang lain, yaitu dengan pukat. Jadi ada jala, ada pukat. Tahu gak bedanya, saudara? Jala dengan pukat. Bukan nelayan ya. Pukat lebih sempit tapi memanjang. Jala lebih lebar. Jadi, kalau jemaat kita yang nelayan, di Cilacap ya. Cilacap. Tapi mereka juga biasanya menggunakan jala ini. Pukat memang, banyak orang kurang paham. Pukat memang adalah satu jaring juga, yang cukup panjang. Dia panjang, dia ditarik oleh dua kapal. Nanti sampai di tengah-tengah, kapal itu kemudian merentangkan pukat itu. Satu kapal ditarik ujung yang satu, satu kapal ditarik ujung yang lain. Kemudian setelah direntangkan, dua kapal ini kemudian bergerak secara bersama-sama ke arah pantai. Ke arah pantai. Sehingga ikan yang ditangkap jauh lebih banyak. Tapi nanti berbagai macam ikan. Kalau di Indonesia seringkali kita dengar dilarang, pukat harimau mungkin ya. Itu lubangnya kecil, jadi ikan-ikan yang kecil juga tertangkap. Kalau di dalam perumpamaan, Injil Matius pasal 13, di situ katakan mengenai kerajaan Allah. Jadi artinya mengenai gereja. Gereja melakukan. Melakukan bagaimana menangkap jiwa sebenarnya. Di dalam perumpamaan, seperti halnya nelayan menangkap ikan. Jumlahnya banyak. Semuanya diambil. Nanti setelah sampai ke pantai, baru dipisahkan. Mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Jadi dilakukan oleh gereja. Dan Tuhan sendirilah nanti melalui malaikatnya yang melebar. Tadi dia akan sampaikan lebar ya, melebar. Untuk menangkap sejumlah besar ikan. Tapi lingkup atau area penangkapan oleh jala ini, tidak terlalu luas. Jadi kadang dapat ikan, kadang tidak dapat ikan. Hal ini memberikan satu dorongan kepada kita. Ketika firman Tuhan diberikan satu tema, yaitu menjadi penjala manusia. Artinya ini bukan berkaitan dengan gereja lagi. Tetapi berkaitan dengan diri kita secara individu masing-masing. Apakah pada hari ini kita adalah seorang penjala manusia? Mari kita sama-sama renungkan. Kita lihat dulu di dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 17. Injil Markus pasal yang pertama ayat 17. Saya bacakan bagi saudara-saudari. Injil Markus pasal yang pertama ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada Simon dan Andreas. Yesus mengatakan kepada Simon dan Andreas ini, Ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Demikian juga firman ini pada malam hari ini disampaikan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini kita secara khusus membahas bagaimana kisah kehidupan Simon sebagai penjala manusia. Jadi ketika Tuhan memanggil Simon, Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Tentu ada sebuah peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan Simon. Yang pada malam hari ini boleh sama-sama kita renungkan. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Cukup banyak, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 35, saudara-saudari 36, dan seterusnya. Kita akan baca secara bergantian. Injil Yohanes pasal 35 sampai ayat yang keempat puluh dua. Tiga puluh lima, pada keesokan harinya Yohanes berdiri disitu pula dengan dua orang muridnya. Ayat 36. Tiga puluh tujuh, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tiga delapan. Tiga puluh sembilan. Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan pada hari itu, mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Empat puluh. Empat puluh satu. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Empat puluh dua. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita telah membaca satu penggal peristiwa dalam kehidupan Simon ketika dia pertama kali mengikut Tuhan. Belikatan peristiwa ini adalah satu persiapan sebelum Simon menjadi seorang penjala manusia. Ada apa di dalam panggilan Simon yang pertama? Kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-36, Yohanes Pembaptis mengatakan ketika melihat Yesus lewat. Lihatlah anak domba Allah. Ayat-ayat sebelumnya juga mengatakan ala yang sama. Ayat 29 sama. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ada sebuah kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai Mesias. Selain itu, juga ada sebuah ajakan dari Andreas saudaranya. Ayat 41, disitu katakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya itu. Dan dia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi ada kesaksian, ada ajakan. Mengingatkan kita, di dalam kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 13 dan 14. Saya bacakan bagi saudara-saudari. Roma pasal 10 ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi pada hari ini saudara, kalau kita memiliki satu keinginan, kasih. Semakin lama jumlah kita tentu kita ingin semakin bertambah banyak. Tentu kita juga ingin orang-orang yang di sekitar kita juga diselamatkan. Seperti halnya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi bagaimana orang itu bisa diselamatkan kalau dia tidak bisa berseru kepada Tuhan? Tapi bagaimana orang itu bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Dan bagaimana orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus dan kebenaran ini? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus Kristus dan kebenarannya kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi sebagai sebuah persiapan tentu bisa mengingatkan kita. Kita pun dulu adalah orang-orang yang pasti ada awalnya mendengar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang pernah menerima sebuah ajakan untuk datang ke gereja. Ke gereja. Untuk datang beribadah. Ya enggak? Atau bahkan kadang-kadang orang yang mengajak kita entah kemana gitu ya. Kita masih ada di tempat ini. Kita menjadi pengurus. Ini kan ada yang kisahnya demikian saudara. Tapi pasti ada kesaksian dan ada ajakan. Kalau dulu kita adalah orang yang diberikan kesaksian. Dulu kita adalah orang yang diajak. Mari pada hari ini melalui KKR di tahun 2023 ini. Kita harus menggantikan posisi mereka saudara. Tapi ini pasti sebagai sebuah persiapan. Yang kedua. Persiapan daripada Simon ini. Kalau kita kembali ke dalam kitab Injil Yohanes. Pasal yang pertama yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-42. 42 dikatakan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata. Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kevas. Artinya Petrus. Simon mendapat nama baru. Dari Tuhan Yesus. Spesial memang. Tapi bukan cuma sekedar. Ya udah ganti nama. Selesai. Tentu nama ini memiliki banyak makna ya saudara. Nama itu punya banyak makna. Orang tua kasih nama ke anak yang baru lahir. Di situ tergantung, terkandung sebuah pengharapan. Bisa juga sih ada sebagian kecil. Karena ada peristiwa gitu ya. Untuk mengingat sebuah momen ya. Peristiwa pada hari kelahirannya. Tapi pasti ada kaitan. Tidak jauh dari hal tersebut saudara. Umumnya berupa sebuah pengharapan. Atas anak ini saudara. Tapi yang jelas saudara. Kalau orang sudah punya nama. Kemudian ganti nama. Ganti nama. Menjadi nama baru. Kadang-kadang ada juga tuh ya. Seperti itu. Kenapa? Karena punya sebuah pengharapan baru. Karena ada sebuah atau ada sesuatu yang baru saudara. Saudara, kevas itu bahasa aram. Dalam bahasa Yunaninya Petrus. Artinya adalah batu karang. Simon itu artinya Tuhan mendengar. Sebenarnya sama-sama memiliki arti yang baik saudara. Tapi apa maksud Tuhan Yesus memberikan nama baru kepada Simon? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita lihat dua ayat terlebih dahulu. Roma pasal 6 ayatnya keempat. Roma pasal 6 ayatnya keempat. Lalu kita baca mulai dari ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi saudara-saudari. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan mengatakan ketika kita dibaptis. Di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis dalam kematian Tuhan. Sehingga kita menggunakan cara bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi artinya ketika kita menerima baptisan air. Sungguhnya kita pada hari itu telah menjadi manusia yang baru. Karena kita hidup yang baru. Kita hidup dalam hidup yang baru. Sehingga ada beberapa orang. Kalau di gereja kita gak ada kebiasaan itu saudara. Tapi ada beberapa orang ketika dibaptis ada nama baru disitu. Kalau di Jawa Tengah ada beberapa orang namanya ditambahin. Ada nama baru. Kalau di kita mungkin jadi pekerja kudus. Atau itu jadi pendeta, jadi diaken. Diganti namanya. Jadi Apolos itu bukan nama lahir saya. Ketika saya ditabiskan jadi pendeta baru ditambahin Apolos. Karena mungkin namanya cuma satu kata. Ya udah lah oke lah tambah satu kata lagi. Jadi dua kata gitu ya. Lebih bagus ya. Kalau satu kata suryadi kurangnya. Tapi sebenarnya bukan hanya segeda ganti. Bukan cuma segeda ganti. Karena sebenarnya disitu juga mengingatkan hidup yang baru. Ephesus pasal 4 ayat 24 juga mengatakan hal yang sama. Dan banyak ayat-ayat lain mengatakan hal yang sama saudara. Ephesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kenapa ketika kita dibaptis. Di air yang hidup. Dengan kepala menunduk dalam nama Tuhan Yesus. Diselamkan seluruh tubuh kita. Kemudian ketika kita keluar dari air. Kita dikatakan telah memiliki hidup yang baru. Kita dikatakan sebagai manusia yang baru. Kenapa demikian saudara? Seperti halnya Petrus Simon, Pet Simon pada saat itu. Diberikan nama yang baru oleh Tuhan Yesus. Ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini pertama kali saudara. Kita mungkin bisa kilas balik terlebih dahulu. Dari awal. Kita bahas secara singkat saja saudara. Allah itu menciptakan manusia. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita lihat ya di dalam kejadian pasal yang pertama. Tuhan mengatakan mari kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita baca di dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya bacakan bagi saudara-saudari. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Kalau di dalam kejadian pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kalau sampai stop di situ sama seperti ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan juga menciptakan berbagai macam binatang. Baik yang di darat, di udara, ataupun yang ada di air. Tapi Firman Tuhan juga mengatakan dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada nafas Allah dirembuskan ke dalam tubuh manusia. Yang memang terbuat dari debu tanah, saudara. Jadi boleh dikatakan manusia itu luar biasa. Kenapa manusia dikatakan sebagai anak Tuhan? Karena ada nafas Tuhan di dalam tubuh manusia yang diciptakannya itu, saudara. Jadi sangat spesial ada kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Yang pertama, saudara. Ada yang bertanya, kalau gitu manusia akan mati enggak? Ketika dia hidup dalam taman Eden. Ingat, di situ ada buah pohon kehidupan. Manusia makan buah itu, manusia tidak akan mati. Lalu kenapa kita pada hari ini kok bisa mati? Kenapa kita pada hari ini kok banyak kelemahan? Kenapa kita pada hari ini dalam kehidupan manusia ada sakit-penyakit? Semuanya itu, saudara. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam taman Eden, manusia tempatkan di dalam taman Eden. Ada berbagai macam jenis pohon buah-buahan. Manusia boleh makan buahnya. Ada juga pohon kehidupan. Tapi ada satu jenis pohon lagi. Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan berfirman kepada manusia mengenai pohon ini. Jangan dimakan buahnya. Nanti engkau akan mati. Kenapa Tuhan biarkan pohon itu ada di taman Eden? Kalau nggak ada pohon itu kan manusia. Nggak akan berbuat dosa. Manusia itu butuh satu pegangan. Kalau nggak ada hukum, gimana kehidupan manusia? Seperti orang, contohlah kalau main bola. Udah banyak manusia yang dua kelompok main bola. Nggak ada aturannya. Bebas, sebebas-bebasnya. Yang akan terjadi bisa berkelahi. Bisa berkelahi. Makanya ada aturannya. Manusia itu hidup. Dalam hidup manusia memerlukan sebuah pegangan. Ini pegangannya hanya satu. Hukumnya hanya satu. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kau makan nanti kau akan mati. Tapi namanya manusia saudara ya. Menuh dengan kelemahan. Sebab manusia ada hasrat nggak untuk itu? Nggak ada sebenarnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kan ada faktor dari luar. Ular yang menggoda manusia. Dia adalah binatang yang digunakan oleh si iblis. Karena ular ini adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Digunakan oleh si iblis. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Sehingga akhirnya manusia tergoda. Manusia mengambil buah itu dan memakannya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Manusia mati nggak? Mati. Walaupun tidak sesaat itu juga. Nggak langsung rebah. Tapi ingat saudara. Manusia ada tubuh ya. Manusia juga ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mati. Hilang. Hilang saudara. Hilang. Karena dosa akan menimbulkan maut. Tadinya manusia ya saudara. Kalau secara fisik ya bisa hidup terus Taman Eden. Tapi secara fisik pasti akan mati. Dan yang paling penting adalah Hembusan nafas Allah. Yang membuat manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu telah hilang. Nggak ada gambar Allah lagi di dalam diri manusia. Nggak ada rupa Allah lagi saudara. Boleh dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Kita sama-sama lihat. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu gambar dan rupa Allah sudah hilang. Berbeda dengan kita. Manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan dengan kita pada hari ini berbeda saudara. Sehingga kalau sekarang karena kita sudah berada di bawah kuasa daripada dosa. Maka ada kecenderungan manusia itu ingin berbuat dosa. Sudah ya? Karena kelemahan di dalam tubuh kita. Ya enggak? Kelemahan itu muncul karena dosa. Ya enggak? Karena dosa saudara. Rasa malu manusia juga itu karena dosa. Kalau enggak ada dosa. Kalau enggak malu manusia. Kalau enggak ada dosa. Ini enggak ada kelemahan seperti yang kita rasakan pada hari ini saudara. Jadi gambar dan rupa Allah telah rusak dari kehidupan manusia. Tapi kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi manusia. Kasih Allah yang besar. Membuat sebuah rencana keselamatan. Ujungnya adalah Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tapi dari awal manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sudah memberikan boleh dikatakan gambarannya terlebih dahulu. Dari mulai enggak kelihatan. Samar-samar. Sampai akhirnya sebenarnya terlihat dengan jelas. Yaitu Yesus Kristus yang mati. That's Kristus Salib untuk menebus dosa kita saudara. Pada awalnya ketika manusia makan buah itu. Kemudian mereka jadi malu. Karena mereka merasa eh kami telanjang. Padahal sebelumnya juga sama. Di dalam keadaan yang sama. Tapi kenapa kemudian manusia menjadi malu? Ya karena dosa. Karena dosa itulah manusia kemudian malu. Ya maka manusia berusaha menutupi rasa malunya itu. Dengan usahanya sendiri. Itu yang pertama. Yaitu manusia membuat cawat dari daun pon arah. Tapi kan usaha manusia untuk menutupi dosanya. Untuk menutupi rasa malunya. Enggak bisa. Karena Allah sendiri yang kemudian datang secara khusus. Inilah bedanya makanya saudara. Kalau pada hari ini ya dikatakan. Kenapa muncul banyak agama? Itulah sebagai upaya manusia mencari Tuhan. Sebagai upaya manusia untuk kembali kepada Tuhan. Tidak akan berhasil. Seperti halnya Adam dan Hawa. Membuat cawat dari daun pon arah. Untuk menutupi dosanya. Ya enggak akan berhasil. Sebenarnya ya dipegang sedikit robek saudara. Ya enggak. Tapi Tuhan karena kasih yang besar. Dia datang kepada manusia secara khusus. Dan Allah pada saat itu memberikan apa kepada manusia? Pakaian dari kulit binatang. Artinya saudara. Disitu ada darah yang dicurahkan. Karena ada kulit binatang. Kulit binatang pasti ada binatang yang mati. Kulitnya itu dipakai untuk menutupi dosa daripada manusia. Untuk menutupi rasa malu daripada manusia. Itu pertama kali. Belum kelihatan saudara. Belum kelihatan. Baru kemudian berapa ribu tahun kemudian. Ada muncullah bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan saudara. Bangsa yang secara khusus. Dimana Allah memberikan hukumnya kepada manusia. Melalui perantaran bangsa Israel inilah. Kemudian manusia boleh mengetahui. Boleh belajar untuk melakukan hukum Tuhan. Nah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada berbagai macam hukum. Ada tentang sehari-hari. Ada juga tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga orang Israel pada saat itu. Selain memberikan korban. Orang Israel juga memohon. Menebus dosa manusia. Dosa daripada mereka. Menghapus kesalahan mereka saudara. Ada korban menebus salah. Ada korban menghapus dosa saudara. Ada korban keselamatan. Nah ada satu kali dalam waktu satu tahun. Imam besar. Hanya imam besar. Jadi dari hukum Taurat itu ya. Dari pelaksana yang melakukan sebuah ibadah. Di dalam kehidupan orang Israel. Ada satu kepalanya itu imam besar. Ada imam-imam banyak. Imam-imam. Ini adalah keturunan daripada Harun. Abang daripada Musa. Dari antara mereka ada satu. Itu imam besar. Imam besar inilah yang menjadi perantara. Yang menjadi perantara. Supaya ada sebuah penebus. Ada sebuah pendamaian. Antara umat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui darah. Melalui darah. Mereka memberikan korban. Ada darah dicurahkan. Dan diambil darah itu. Dipercikan. Dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi dalam bait Allah ada pelataran ruang Kudus. Ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Di ruang Maha Kudus inilah sebuah eksistensi hadirat Allah dinyatakan. Dan tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam ruang itu. Hanya perantara yang satu inilah. Yang kemudian boleh masuk setahun sekali. Dia membubuhkan darah dari korban keselamatan itu saudara. Tapi tiap tahun. Bisa gak menghapus dosa? Darah binatang. Itu boleh samar-samar. Tiap tahun harus diulangi. Artinya saudara tidak bertahan lama juga. Tidak bertahan lama. Nah melalui inilah kemudian. Mulai dinubuatkan. Bahwa akan lahir seorang juru selamat. Bahwa akan lahir ya. Seorang imam besar yang agung. Yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus. Maka harus dicurahkan juga. Dikucurkan darah dari Tuhan Yesus ini saudara. Ya singkat cerita. Itulah rencana keselamatan Allah. Akhirnya lahirlah Yesus Kristus saudara. Dan Yesus mati dan sekus saling. Dia mencurahkan darahnya. Untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus mati dan sekus saling. Maka disitu dikatakan. Bait Allah terbelah menjadi dua bagian. Kalau dulu hanya imam besar yang boleh masuk. Tapi karena Yesus sudah menjadi perantara. Yesus sudah menjadi jembatan bagi kita semua. Sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dulu umat gak bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita bersyukur. Kalau kita hidup di zaman perjanjian baru. Sehingga kita setiap orang. Boleh berdoa secara langsung. Dengan Tuhan saudara. Ini sungguh luar biasa. Karena darah itu telah dicurahkan. Yesus telah menjadi perantara yang hidup. Sekarang kita bisa berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus ini. Konsep keselamatan itu bisa diberikan kepada kita. Saudara. Kalau di dalam perjanjian baru ada sebuah konsep sebenarnya. Dan sebenarnya diberikan kepada kita. Melalui pembelajaran hubungan suami istri. Maka hubungan suami istri itu juga sebenarnya bukan hubungan. Yang ya orang nikah selesai. Enggak saudara. Disitu terkandung rahasia yang begitu dalam. Disitulah terjadi pembelajaran. Bagaimana hubungan antara gereja dengan Tuhan. Antara jemaat dengan Tuhan. Disitu kan dikatakan bahwa. Yesus Kristus sebagai kepala. Jemaat adalah tubuh. Kita pribadi masing-masing adalah anggota daripada tubuh ini. Anggota daripada tubuh ini saudara. Kenapa kita harus menjadi anggota daripada tubuh ini? Supaya kita menjadi satu kesatuan dengan kepala. Karena yang bisa diselamatkan hanya yang kudus. Yang tanpa cacat celak saudara. Dan itu hanyalah Yesus Kristus. Sedangkan kita pada hari ini saudara. Kita ini manusia dilahirkan. Dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan nenek moyang kita dari awal. Sudah berada di dalam kuasa dosa. Sehingga kalau firman Tuhan katakan. Kita ini sejak dilahirkan. Sejak dikandung dalam perut ibu kita. Kita sudah berada di bawah kuasa dosa. Makanya disebut dosa itu diturunkan. Lalu bagaimana kemudian kita bisa diselamatkan? Ya betul. Caranya adalah bapisan air. Kita melakukan firman Tuhan. Perintahnya saudara. Konsepnya seperti apa? Sebenarnya Rasul Paulus gambarkan saudara. Itu seperti Yesus sebagai kepala. Ya. Tubuhnya adalah jemaat. Apa itu jemaat? Gereja. Makanya kalau dikatakan gereja berkaitan tidak dengan keselamatan. Jelas berkaitan. Karena gereja atau jemaat atau tubuh Yesus Kristus inilah yang akan diselamatkan. Tubuh itu tidak ada pemikiran saudara. Tubuh itu melakukan apa yang dipikirkan. Jadi komandonya, kita bersyukur pada hari ini. Komandonya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dalam tubuh ini harus ada roh supaya tubuh itu hidup. Gereja kita adalah roh budus saudara. Sebenarnya kalau secara konsep sungguh luar biasa. Baru kalau kita sudah menjadi bagian anggota daripada tubuh itulah. Kemudian kita bisa diselamatkan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Inilah Adam yang baru. Inilah yang dikatakan kembali menurut gambar dan rupa daripada Allah. Jadi mengembalikan kemuliaan Tuhan. Mengembalikan gambar dan rupa Allah. Jadi kembali serupa. Kembali segambar dengan Allah. Melalui Yesus Kristus. Kita lihat beberapa ayat. Kita lihat yang pertama Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Saya bacaan bagi saudara-saudari. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat lagi Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Kembali saya bacakan bagi saudara-saudari. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Yaitu Yesus Kristus. Kita lihat satu ayat lagi. Dua Korintus pasal 4 ayat 4. Dua Korintus pasal 4 ayat 4. Dua Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah jaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudara kalau dulu karena dosa Adam dan Hawa. Karena dosa satu orang maka semua orang. Karena semua orang adalah keturunan daripada Adam dan Hawa ini. Berada di dalam kuasa dosa. Maka harus ada satunya penyelamat. Ini sebut Adam zaman akhir ya seringkali katakan demikian saudara. Tapi sebenarnya maksudnya Yesus Kristus itu dilahirkan bukan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maria itu mengandung dari roh kudus. Langsung dari roh Allah saudara. Sehingga tidak ada dosa asal di dalam tubuh Yesus itu. Yesus itu tidak ada dosa asal seperti halnya kita. Tapi dia mati untuk apa? Untuk masuk ke dalam alam maut itu. Menggantikan posisi kita. Tapi dengan kebangkitannya. Dengan kemenangannya atas kematian. Maka dia kemudian bisa membawa kita juga untuk memperoleh kemenangan atas kematian. Sehingga saudara. Boleh katakan ketika kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Menjadi satu orang lagi nih saudara. Kan manusia yang ada sekarang gue dari satu orang. Lahir diturunkan, turun-turan, turunkan saudara. Ini kembali lagi saudara. Mengembalikan lagi. Satu, satu orang. Satu kepala dan satu tubuh. Kita adalah anggota daripada tubuh itu. Supaya kembali serupa dan segambar dengan Allah. Kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah saudara. Itulah yang kenapa disebut sebagai hidup baru menjadi manusia baru. Sebenarnya jadi mengingatkan kepada kita saudara. Ketika Tuhan Yesus memberikan nama baru kepada Simon. Supaya Simon berada di dalam hidup yang baru. Kenapa kita membahas ini? Karena ini menjadi dasar. Dasar filosofi. Kenapa nanti menjadi penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi. Kita lanjutkan di sesi yang kedua. Mulian beri nama Tuhan. Amin.